udah, kita mulai dulu ya Assalamualaikum Wr Wb selamat malam hari ini itu adalah bab terakhir, bab 5 pelajaran pendidikan keluarga negaraan terus minggu depan kan jadwalnya harusnya IBS, nah ini maunya kita UAS dulu atau nanti aja UASnya bareng sama IBS bareng itu berarti maksudnya kita selesaiin dulu semua materi IBS dan IBS baru kita UAS gitu selesaikan semua ya berarti kita selesaikan semua materinya dulu dari PKN sama IBS, nah kebetulan untuk PKNnya itu hari ini terakhir ya pendidikan keluarga negaraan bab kelima bab tentang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini powerpointnya presentasinya nanti akan saya share seperti biasa buat yang kemarin mungkin belum mengumpulkan tugas atau mengumpulkan UTSnya bisa dikumpulkan bisa dikumpulkan kalau bisa sebelum UAS sudah dikumpulkan semua jadi ketika UAS nanti saya bisa langsung merekap semua nilainya terus yang sekiranya nilainya masih kurang atau harus remedial nanti bisa langsung dapat tugas tambahan jadi nanti biar enggak lama-lama kasihan kalau misalnya terlalu maksudnya enggak enggak usah minggu lama-lama jadi biar langsung tahu itu nilainya berapa dan udah kan udah mulai siap-siap untuk K3 kan kalau K3 nanti udah lebih ini repot udah sibuk banget saya menghadapi UN juga kan itu jadi kita mulai aja ya kok berapa 6 tulisannya harusnya bab 5 ini kebanyakan harusnya bab 5 bukan bab 6 bab 5 kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia pendaulannya jadi kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulat atau daulah yang berarti kekuasaan atau pemerintahan nah sehingga kedaulatan itu merupakan hak yang tertinggi ya atau hak yang mutlak yang tidak terbatas dan yang tidak tergantung pada pihak lain nah ini adalah arti kata dari pendaulatan nah setiap negara itu sebenarnya dia itu menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda juga kan kemudian karena sistem pemerintahan yang dianut itu berbeda-beda tentunya teori kedaulatan yang dianut juga berbeda-beda hal ini tergantung atau disesuaikan dengan cita-cita dari bangsa tersebut jadi misalnya bangsa Indonesia teori kedaulatannya jelas nanti akan berbeda dengan misalnya teori kedaulatan Inggris atau misalnya juga sistem pemerintahnya juga jelas berbeda di Indonesia sistem pemerintahnya nanti akan berbeda dengan Inggris atau sistem pemerintahnya juga berbeda dengan Amerika seperti itu dalam kehidupan kenegaraan itu kita kan mengenal adanya sistem politik dan juga mengenal partai politik sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita dan kehidupan berpolitik dalam suatu negara itu bisa mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kehidupan suatu bangsa artinya apa? kehidupan perpolitikan di suatu negara di suatu bangsa itu terkadang bisa sangat bagus bisa juga kita sebut sangat jelek artinya sangat bagus gimana misalnya bahkan seperti yang kita tahu ya bahwa kehidupan perpolitikan atau sistem partai politik sendiri ini merupakan sistem demokrasi misalnya kita ambil contoh Indonesia pada masa masih ingat ya ini sempat dibahas di PKN dan juga dibahas juga di IPS itu era konstitusi di Indonesia ini kan sempat terbagi menjadi beberapa bagian ada yang waktu berlakunya UUD 1945 kemudian ketika konstitusi Republik Indonesia Serikat UUDS 1950 nah ini kan berbeda-beda kemudian nanti ada Orde Lama Orde Baru kemudian juga masa Reformasi nah kita bisa lihat dari situ dari sejarah yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia sendiri bahwa sistem perpolitikan ini mengalami pasang surut pada awalnya dulu waktu awal-awal dulu mungkin partai politik memang sedikit tapi lebih banyak yang mengadut kayak kebangsaan apa ya awal-awalnya mungkin lebih ke kebangsaan terus terasa saling bersatu gitu ya kemudian mulai muncul adanya partai yang berlandaskan ideologi komunis waktu itu ada PKI kemudian juga ada akhirnya untuk mengimbangi adanya ideologi komunis ini juga muncul pula partai yang berlandaskan agama waktu itu dulu NU sama Muhammadiyah kemudian ada Masyumi juga itu sempat jadi apa ya partai politik ya sebelum akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini pada melembur menjadi P3 partai persatuan pembangunan kalau gak salah apa itu kemudian ada yang apa yang kayak partai yang lebih ke arah apa ya istilahnya kayak persatuan atau yang mempunyai landasan yang lebih ideologi yang lebih berandasan kayak kekenegaraan kayak gitu dia melembur menjadi satu di partai demokrasi Indonesia atau PDI kemudian yang terakhir ada partai Golkar yang merupakan partai golongan karya yang merupakan partai apa ya yang lebih kalau dari ininya sih lebih netral kayak gitu jadi gak terlalu nasionalis tapi juga gak terlalu agamis dan merangkul banyak pihak kemudian kalau kita lihat lagi perkembangannya pada masa era reformasi partai politik yang ada di Indonesia berkembang menjadi banyak sekali sempat waktu itu kalau gak salah sekitar empat puluhan partai politik dari sini kita bisa lihat bahwa setiap dekade setiap tahun setiap apa ya pergantian pemimpin waktu itu kita lihat bahwa ada kalanya kehidupan berpolitik ini mengalami masa-masa kasarnya masa kejayaan ada juga kalanya mengalami masa keterpurukan seperti itu nah bangsa yang merdeka selain memiliki sistem politik kemudian juga mengandung beberapa sistem pemerintahan ataupun mengandung teori kedaulatan itu mereka juga memiliki konstitusi atau undang-undang dasar kemarin kita sudah pernah membahasnya ya konstitusi yang dipakai di Indonesia adalah konstitusi undang-undang dasar 1945 kita lanjutkan ini pendaulannya dalam pengertian kedaulatan sendiri tujuan bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah tercantum dengan sangat jelas di pembukaan undang-undang dasar 1945 dimana disitu disebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia ini adalah untuk melindungi sejenak bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia selanjutnya juga untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam melaksanakan keterlibat dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial sehingga dari sini kedaulatan sendiri mempunyai pengertian beberapa pengertian beberapa pengertian ini bisa kita lihat juga berdasarkan beberapa teori yang berkembang disini ada beberapa teori yang berkembang yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan nah teori kedaulatan Tuhan ini menurut teori ini adalah pemerintah itu memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan jadi menurut teori ini itu segala sesuatu di alam semesta ini kan ciptaan Tuhan sehingga kedaulatan yang ada pada pemerintahan baik itu pada raja atau mungkin pada presiden nah ini itu semuanya berasal dari Tuhan nah biasanya teori ini itu dianut oleh para raja-raja yang menyatakan dirinya itu sebagai keturunan atau utusan wakil Tuhan nah ini misalnya di Jepang ya jadi kaisar Jepang ini apa ya mengakui bahwa dia itu merupakan penjelmaan atau penjelmaan keturunan dari Dewa Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari nah selain itu contoh lainnya adalah misalnya dulu di saat kerajaan kerajaan Hindu sudah berkembang besar di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu kebanyakan raja-raja yang ada di Jawa itu mengaku bahwa mereka adalah penjelmaan dari Dewa Wisnu ini kan Hindu ya gitu nah dengan teori kedaulatan Tuhan ini misalnya adalah Agustinus kemudian ada Thomas Aquino dan juga Friedrich Jelustau selanjutnya ada teori kedaulatan raja ini untuk tadi kedaulatan Tuhan ini kedaulatan raja kalau menurut teori kedaulatan raja ini yang memiliki kedaulatan atau memiliki kedaulatan itu adalah raja atau penguasa jadi bukan lagi Tuhan tapi ya sudah itu kepunyaan raja kepunyaan penguasa tersebut sehingga raja ini merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan di negara sehingga dapat berkuasa secara mutlak dan kehendak negara itu pada dasarnya merupakan kehendak raja yang sedang berkuasa selanjutnya adalah teori kedaulatan hukum menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu berada dalam hukum itu sendiri sehingga raja atau penguasa negara itu tetap harus tunduk pada hukum negara jadi selain rakyat ini bab kelima sekitar halaman 184 bisa dilihat jadi selain rakyat itu harus tunduk pada hukum negara tersebut maka raja atau penguasa suatu negara pun dia juga tetap wajib tunduk pada hukum negara tersebut karena menurut teori kedaulatan ini hukum itu berada di atas segala garanya dan semuanya itu harus tunduk pada hukum teori teori ini teori ini menyatakan bahwa pemerintah dan juga lembaga negara itu menjalankan tugasnya menurut ketentuan hukum selanjutnya adalah teori kedaulatan negara menurut teori ini negara yang memiliki kedaulatan sehingga negara sebagai organisasi jadi dianggap organisasi atau kesatuannya itu adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini negara yaudah memimpin negaranya sendiri nah karena negara ini itu sesuatu yang abstrak kan gak bisa kan dimaksud negara yang dimaksud negara itu apa sih kan abstrak makanya karena negara itu sendiri sesuatu yang abstrak maka sejatinya kedaulatan negara ini berada di tangan pemimpin atau penguasa negara yang bersangkutan sedangkan pemimpin adalah penguasa negara dan juga rakyat agak-agak bulat ya ini teori-teori ini dan terakhir adalah teori kedaulatan rakyat nah untuk teori ini pemerintah itu memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari rakyatnya sendiri adanya teori ini sebenarnya didukung oleh perubahan cara pandang masyarakat pada saat zaman renesens atau waktu itu adalah istilahnya apa ya zaman baru di Eropa jadi dulu di Eropa itu sempat ada yang namanya zaman kegelapan of klarung nah setelah itu ada zaman renesens yang merupakan masa pencerahan dimana disini berkembang pesat kayak pemikir-pemikir banyak filsafat-filsafat berkembang pesat nah diantaranya ini ada Gigi Rosso Montesquieu sama John Locke yang mereka ini adalah pelopor teori kedaulatan rakyat jadi ini foto tiga orang itu nanti bisa kalau masih penasaran siapa sih Gigi Rosso kemudian Montesquieu sama John Locke nanti bisa dicari lagi ya karena memang saya gak nyebutin ceritanya ini siapa ini siapa siapa sejarahnya siapa karena kita cuma membahas sedikit tentang teori yang mereka bilang kecepatan nah selain selain kelima teori ini sejatinya kedaulatan sendiri itu mempunyai dua arti yaitu kedaulatan kedalam dan juga kedaulatan keluar apa itu kedaulatan kedalam apa itu kedaulatan keluar kedaulatan kedalam itu mempunyai arti kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain jadi ke dalam ke negaranya sendiri sedangkan kedaulatan keluar itu merupakan kedaulatan sesuatu negara untuk mengadakan hubungan ataupun kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara jadi tau ya bedanya kalau ke dalam berarti gimana negara itu ngurusin rakyatnya ngurusin bangsanya ngurusin negaranya tanpa ada campur tangan negara lain tapi kalau kedaulatan keluar ya kalau misalnya kita mau kerjasama dengan negara lain itu adalah openan kita untuk bekerjasama dengan negara lain tanpa dibatasi oleh negara yang lainnya itu bisa dibilang sebagai kedaulatan keluar sifat-sifat kedaulatan sendiri disini menurut Jane Bodin ini gambarnya ada empat sifat utama atau empat sifat fokok kedaulatan yang pertama adalah kedaulatan itu bersifat permanen artinya adalah kedaulatan itu tetap ada selama negara itu tetap berdiri jadi Indonesia berdaulat penuh selama Indonesia itu berdiri tidak dijajah oleh bangsa lain atau tidak tidak hilang tetap ada negara Indonesia maka sifat kedaulatannya akan bersifat permanen kemudian asli artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi kedaulatan yang ada di Indonesia ya sudah dia berasal dari Indonesia itu sendiri tidak ada kedaulatan dari kekuasaan lain yang lebih tinggi selanjutnya kedaulatan itu bersifat bulat atau tidak dapat dibagi artinya bahwa kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dan yang terakhir adalah tidak terbatas yang berarti bahwa kedaulatan yang tidak ada tidak ada yang membatasi sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap kalau misalnya ada yang membatasi gerak kedaulatan berarti kan otomatis dia tidak berdaulatan penuh karena dia tidak berdaulatan berarti artinya dia sebenarnya tidak kedaulatan kayak gitu maka sifatnya itu akan lenyap padahal harusnya dia merupakan kekuasaan tertinggi orang mana ya orang latin bukan sih coba dicari coba dicari wah salah ini mau di mau di mau di jadiin PR sebelum UAS oh oh iya ini tadi nah ini tadi kan juga ada beberapa orang yang pertama ada ada JJ Rossio ada Montes Q ada John Locke kemudian disini ada Jane Bodin eh ini kalau antara-antara orang Eropa ya ini Mbak Sri Ani bilang belionya ini dari Perancis bisa jadi dari Perancis silahkan nanti dicek lagi kalau nggak salah kalau masa Renaissance itu kebanyakan emang dari Eropa kalau yang Montes Q kalau nggak salah dari Perancis emang kalau Jane Bodin saya juga belum nyari dari mana ini sudah kita lanjutkan dulu aja ya ini Mbak Sri Ani menjawab dari Perancis mungkin nanti bisa di cross cat dari mana jadi bisa kita lihat bisa kita ambil kesimpulan bisa kita ambil kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia ini adalah merupakan prinsip kedaulatan rakyat yang tidak mengesampingkan kelompok minoritas kemudian memperhatikan semua golongan menghargai berbagai perbedaan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa atau binirka tunggal ika karena memang kedaulatan rakyat di Indonesia ini pada dasarnya kita ideologi menganut ideologi Pancasila dimana kita benar-benar menghargai perbedaan yang ada di Indonesia yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku berbagai macam ras yang mempunyai berbagai macam budaya yang berbeda-beda bahasa yang berbeda-beda juga kuliahnya juga berbeda-beda semua adat istiadatnya juga berbeda-beda bahasanya berbeda-beda tapi kita sadar bahwa kita itu merupakan satu kesatuan dan karena kita menerapkan prinsip bineka tunggal eka artinya kita mengutakan persatuan dan kesatuan maka kita akhirnya harus mengesampingkan apa ya kompok minoritas artinya kita akan memperhatikan semua golongan gak peduli dia itu minoritas dia mayoritas gak peduli dia agamanya apa kita memperhatikan semuanya kita menghargai perbedaan yang ada dan disini kedaulatan rakyat Indonesia sendiri ini mempunyai beberapa sifat diantaranya adalah kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat itu dapat diseluruhkan lewat lembaga perwakil rakyat atau demokrasi tidak langsung kenapa Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung kita harus ingat bahwa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau luasnya berkali-kali lipat dari Taiwan kemudian Indonesia sendiri setiap pulau ini kan juga susah kalau misalnya memang mau apa ya kasarnya mau traveling dari Sumatera ke Jawa itu kan juga harus butuh waktu yang lama kalau misalnya demokrasinya itu diaksanakan secara langsung buyar Indonesia gak nutut kasarnya gak nutut terlalu banyak yang mikir tentang banyak orang gak bisa misalnya kita mau memutuskan suatu perkara gitu terus semua rakyat Indonesia itu ikut campur ikut-ikutan oh saya emangnya gini saya emangnya gini gak selesai-selesai nah maka dari itu karena memang orangnya terlalu banyak akhirnya kita butuh yang namanya lembaga berwakian rakyat untuk mewakili aspirasi kita ini maka dari itu disebutlah demokrasi tidak langsung nah disini juga di Indonesia itu tidak ada dominasi mayoritas serta tidak ada tirani minoritas artinya yang mayoritas itu tidak menindas yang minoritas selanjutnya adalah adanya jaminan kebebasan kepada warga negara rakyat untuk menyampaikan pendapatnya kemudian dijiwai oleh ketuhanan atau religius bukan sekuler atau kedunia dan juga dan juga bukan ateis artinya seperti yang kita ingat bahwa di Pancasila sila pertama masih ingatkan bunyinya ketuhanan yang maha esa nah disini sudah apa ya sudah disebutkan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang mengakui adanya ketuhanan yang maha esa mengakui adanya Tuhan bukan negara ateis maka dari itu sifat kendaulatannya pun juga dicuai oleh asas ketuhanan atau agama atau religius selanjutnya kendaulatan rakyat Indonesia ini juga menjunjung tinggi hal asasi manusia dan juga keluarga negara serta dicuai oleh semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang selanjutnya terakhir adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan keselamatan bangsa dan negara di atas ketentilan pribadi dan juga golongan selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia dan juga peran membagikan negara sebagai pelaksana kendaulatan rakyat nanti kita kayaknya gak lama cuman mungkin sampai jam 10 10 lebih dikit ini saya harapkan nantinya dengan adanya waktu lebih lebihan waktu itu bisa baca-baca sendiri dan mempersiapkan untuk WHS karena seperti yang kita tahu ini sudah pertemuan terakhir jadi minggu depan kita sepakat tadi sepakat untuk menghabiskan materi IPS dulu selanjutnya minggu depannya lagi kita bisa langsung UAS entah itu nanti PKN dulu atau IPS dulu akhir akhir kita sudah siap untuk UAS jadi saya harap nanti setelah kelas selesai bisa baca-baca sebentar terus biar nanti ketika UAS juga gak terlalu kaget-kaget banget dengan soal-soalnya kayak gitu gampang gak sebenarnya cuman pilihan ganda ini sistem pemerintahan Indonesia dan disini yang pertama kita kan tahu ya Indonesia itu negara yang merdeka dan juga berdaulat nah ini artinya Indonesia itu memiliki pemerintahan yang sah dan juga berdaulat Indonesia sendiri ini memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur sistem pemerintahan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 lalu bagaimanakah sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan disini menurut Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia itu negara yang menerapkan kedaulatan rakyat atau negara demokrasi yang berarti negara yang menghargai partisipasi rakyat di dalam pemerintahan nah karena jumlah rakyat atau jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar ya kemudian letaknya juga terpencar-pencar maka sebagian inspirasi rakyat itu kan gak bisa disampaikan secara langsung tetapi hanya lewat wakil-wakil rakyat saja wakil rakyat inilah yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang menampung dan juga menyalurkan inspirasi rakyat ini sistem pemerintahan Indonesia ini berdasarkan pada konstitusi ya tidak bersifat absolutisme artinya kayak kekuasaan presiden itu tidak bersifat absolut tidak mutlak presiden mau apa mau apa gak mutlak bisa terjadi tetap harus berdasarkan pada konstitusi yang ada misalnya pemerintahan konstitusional itu artinya ada pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang disini disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar serta pasal 4 ayat 1 yaitu presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar jadi ada ciri ada dua ciri negara konstitusional yang pertama adalah kekuasaan pemerintah itu dibatasi nah yang kedua adalah jaminan hak asasi dan warga negaranya ini terjamin nah disini ada tadi kan kita tahu bahwa kita kan mengandung sistem kedaulatan yang tidak langsung dan kita itu mewakilkan aspirasi kita melalui wakil-wakil rakyat nah disini lembaga yang bersungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat itu ada banyak kalau di indonesia ada MPR DPR DPD Presiden DPK Mahkamah Hanggung atau MK DPRD kemudian juga ada pemerintahan daerah ini kita akan bahas satu persatu ya sebelum itu nah ini sistem pemerintahan negara menurut undang-undang 1945 tadi sudah disebutkan bahwa bentuk negara kita adalah bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahnya adalah pemerintahan republik dan negara indonesia ini adalah negara hukum pasti ya selanjutnya negara indonesia itu adalah negara demokrasi atau kedaulatannya berada di tangan rakyat dengan sistem pemerintahan presidensil dimana kepala pemerintahan ini bukan presiden kepala pemerintahnya nah sebagai kepala pemerintahan presiden ini akan membentuk kaginet yang terdiri dari menteri-menteri kemudian DPD itu adalah perwakilan dari daerah provinsi selanjutnya MPR itu merupakan lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga DPD sedangkan kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif itu berada pada DPR ingat ya kemarin bahwa membuat undang-undang atau legislatif itu adalah DPR dan kemarin kemarin kan trias politika ada tiga jenis perpolitikaan ada tiga ada kekuasaan legislatif kemudian kemudian ada eksekutif dan juga ada yudikatif kekuasaan 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 nah tadi kan ada eksekutif ada legislatif kekuasaan yudikatif ini kalau di Indonesia berada pada MA serta badan peradilan di bawahnya di bawah MA dan sistem kepartainan di Indonesia ini bersifat multipartai pemilu sendiri itu diselenggarkan untuk memilih presiden dan non-pemilu presiden kemudian juga memilih anggota DPR DPD DPR provinsi DPR kabupaten atau kota makanya sekali nyoblos itu maksudnya sekali ke TPS kadang bisa nyoblos sampai 4-5 kali kayak gitu ya memang banyak sih yang dipilih dan selanjutnya pemerintahan daerah terdapat di daerah provinsi dan kabupaten atau kota dan Indonesia juga menjalani otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab disini ada beberapa daerah yang sudah menjalankan otonomi daerah misalnya daerah Aceh kemudian gerakannya Yogyakarta ini menjalankan otonomi daerah artinya mereka mempunyai kebijakannya masing-masing kalau di Taiwan ini kalau tidak salah hampir semua daerah wilayahnya menjalankan otonomi daerah artinya setiap daerah itu bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri ya walaupun nanti pada akhirnya bertanggung jawab kependang negara tapi setiap daerah itu benar-benar diurus sendiri kayak gitu jadi mau daerah itu maju atau tidak ya tergantung dari daerahnya masing-masing ini kita akan bahas lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat jadi MPR ini bukan merupakan lembaga tertinggi negara dan bukan lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan tetapi MPR ini lebih ke merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggotanya adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum nah tugas MPR diantaranya adalah melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR jadi nanti ketika presiden dan wakil presiden sudah terpilih mereka akan dilantik nama pelantikannya ini biasanya dalam sidang paripurna MPR biasanya disayarin kan secara langsung sampai biasanya anak-anak kecil itu males nonton TV hanya lihat orang-orang dilantik gitu aja kan disiarin semua TV selanjutnya ada DPD eh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat DPR ini adalah merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang berkedudukan di tingkat pusat sedangkan DPRD ini sama Dewan Perwakilan Rakyat tapi D-nya itu ada daerah DPRD Provinsi yang berkedudukan di provinsi serta DPRD kabupaten atau kota yang berkedudukan di kabupaten atau kota masa jabatan keanggotaan DPR ini hanya 5 tahun sama ya dengan masa jabatan presidennya 5 tahun masa satu tugas dan memenang DPR ini adalah membentuk undang-undang yang dibahas secara bersama dengan presiden serta membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang DPRD ini sendiri mempunyai hak angkat dan juga hak interpelasi apa itu hak angkat apa itu hak interpelasi ada yang tahu ada yang mau jawab ayo dicari dulu hak angkat sama hak interpelasi ayo dicari dicari aduh mbak Siti yang lain yang lain iya ini yang lain kemana ya yaudah makan dulu gak apa-apa iya iya angkat dulu cek iya mbak subarmi yaya bite wtedy ya game eeh abu ay apu can ini mbak siriani juga udah ya mbak siriani ya mbak siriani sama mbak siti oke lah ya tadi mbak suparmi H interpelasi H untuk untuk apa jadi kalau tadi hak angkat itu lebih ke untuk melakukan penyelidikan atau memutuskan bahwa suatu undang-undangku oke atau enggak kalau H interpelasi ini meminta keterangan ya mengenai suatu kebijakan dari pemerintah jadi ada hak bertanya kayak gitu lebih tepatnya ke suatu kebijakan sih kebijakan pemerintah gitu soalnya ini kan berkaitan dengan pemerintahan ya atau DPR kayak gitu lebih ke situ ini selanjutnya habis DPR kita turun ke DPD ini DPD ini merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi anggota DPD ini berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara RI DPD ini mempunyai tugas diantaranya mengajukan keputusan mengenai rancangan undang-undang kemudian juga memberikan pertimbangan kepada lembaga DPR terkait tentang RAPBN dan juga RUU yang berkaitan dengan pendidikan pajak maupun agama kemudian juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah sebenarnya masih banyak juga ya yang lain maksudnya masih banyak tugas dan wawanan yang lain tapi tidak saya masukkan jadi nanti bisa dibaca sendiri di buku untuk H interpelasi sama H angka tadi juga ada di buku sebenarnya ini bisa dibaca lagi selanjutnya adalah Presiden nah Presiden ini tugasnya diantaranya adalah membuat undang-undang bersama dengan DPR kemudian menetapkan peraturan pemerintah mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan pertimbangan dari DPR selanjutnya mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang ada dan juga mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN ini bisa kita lihat adalah foto Presiden yang pernah memimpin di Indonesia yang pertama Presiden Presiden siapa yang pertama Presiden Soekarno yang kedua Pak Harto yang ketiga PJPB yang keempat yang terakhir Bapak Jokowi ini ya ya hafal semuanya tapi kalau misalnya udah ditanyain tentang menteri bingung paling ya saya juga bingung masih masih nanti mungkin entah masih tetap atau ganti kita tunggu lagi nah ini ya kita lanjutkan selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan jadi BPK ini ini gedung BPK ya gambarnya ada gedung BPK ini merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara selanjutnya BPK ini bertugas untuk mengawasi kebijakan dan juga arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dimana nanti hasil pemeriksaannya akan diserahkan pada DPR DPD dan juga DPRD nanti biasanya kalau misalnya ada anggaran yang kayaknya agak mencurigakan nah ini nanti bisa berurusan dengan KPK gitu ya di ini ini di sini yang selanjutnya adalah Mahkamah Agung jadi Mahkamah Agung tadi masih ingat dia di sistem perpolitikan di trias politika dia sebagai badan eksekutif legislatif atau yudikatif masih ingat baru juga tadi udah lupa jadi ini yudikatif ya yudikatif yudi yudikatif kalau yang eksekutif apa pelaksananya presiden kalau yang legislatif DPR jadi Mahkamah Agung atau MA ini dia merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia nah Mahkamah Agung ini membawahi peradilan umum peradilan agama peradilan militer peradilan tata usaha negara disini MA berwenang untuk memutuskan kasasi memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili dan juga peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jadi dia karena kekuasaannya yudikatif maka lebih ke kekuasaan yang dia melakukan peninjauan ulang kemudian pengujian apakah sebuah kebijakan itu sudah oke atau belum seperti itu bisa dilanjutkan atau enggak selanjutnya adalah pemerintah daerah jadi pemerintah daerah ini merupakan badan eksekutif daerah yang terdiri dari kepala daerah bersama dengan perangkat daerah lainnya misalnya gubernur bupati wali kota kemudian perangkat daerah sendiri terdiri atas sekretaris daerah dinas daerah lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD ini merupakan lembaga legislatif di daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra atau partner pemerintah daerah pemerintah daerah itu sebagai badan eksekutif nah DPRD sebagai badan legislatif sama ya kalau tadi di negara eksekutifnya presiden legislatifnya DPR nah masa jabatan anggota DPRD ini sama dengan yang lain 5 tahun ini sudah slide terakhir gak sampai jam 10 ya ternyata nanti setelah ini bisa langsung baca-baca lagi dan mempersiapkan diri untuk OAS 2 minggu lagi insyaallah OAS kira-kira sikap positif apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia ada yang mau urun jawab gak sikap apa sih yang perlu kita contoh sikap positif ini apa saja ada yang mau jawab jadi sikap positif ini bisa kita lihat dari penerapannya baik itu di lingkungan keluarga di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan berbangsa dan bernegara kalau misalnya di lingkungan keluarga ini misalnya adalah disiplin membayar pajak kemudian juga mensukseskan program pemerintah misalnya keluarga berencana transmigrasi kayak gitu kemudian juga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku nah sedangkan penerapan sikap positif terhadap kedaulatan di lingkungan masyarakat ini misalnya juga membantu petugas atau penjabat negara dalam pengaksanaan tugas kemudian misalnya membantu tugas-tugas RT atau RW dalam menata dan membina masyarakat misalnya ada acara dari RT RW gitu dibantu kemudian juga mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma hukum nah selanjutnya kalau contoh penerapan sikap positif di sekolah misalnya melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab kita sebagai siswa ya kemudian juga mengikuti upacara bendera melaksanakan peraturan yang berlaku terus apa menjaga kebersihan ketertiban di lingkungan sekolah kayak gitu jadi banyak ya sebenarnya contoh-contoh sikap positif yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dari sini ada yang mau ditanyakan karena ini sudah slide terakhir PKN cuma 2 2 atau 3 2 pakai kalau misalnya PKN mungkin saya jelasin sedikit mbak-mbak bisa baca sendiri kan mbak-masnya bisa baca sendiri mungkin kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan kalau misalnya matematika harus dijelaskan secara detail sisanya kan eksak jadi pasti jawabannya pasti kalau PKN ini kan jawabannya bisa dibilang sebenarnya pasti tapi juga tergantung dengan kehidupan sehari-hari pola pikir masyarakat seperti itu jadi dia tidak dibilang benar atau salah itu juga nanti akan dilihat lagi secara benar secara apa salah secara apa minggu depan kita bahas IPS habis itu UAS dipersiapkan jadi ini bisa dibaca baca ulang nanti paling UASnya dari mana ya dari ini mungkin peraksanaan demokrasi sama kedaulatan rakyat kayaknya cuma dua bab kayaknya apa perundang-undang kayaknya cuma dua bab dibaca baca aja bab bab empat lima insyaallah cuma dua bab nanti pilihan ganda dua lima soal ya mau tanya lagi UASnya mbak gak ada UAS langsung jadi sebelum UAS mau ada yang ditanyakan pilihan ganda tapi soalnya lebih banyak 50 soal kalau gak salah 50 sama 40 saya lupa uah uh-oh 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 uh-uh yeah ya ya ini ya ya